Intro Sahabat kece, dari turnamen Mansion Sport Malang Indonesia International Challenge 2022 Kejutan terjadi di Tunggal Putri, dimana unggulan pertama Putri Kusuma Wardani Tersinggir di babak 16 besar pada Kamis 13 Oktober 2022 Ya, dimulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat Putri Kusuma Wardani menyerah dengan skor kembar 1921-1921 Dari wakil Jepang, Riko Gunji, yang merupakan musuh bebuyutannya Saat di level junior, dimana Riko Gunji merupakan juara dunia junior 2019 Setali 3 uang, Tunggal Putra Bobby Setiabudi Juga menyerah 2 set langsung dari unggulan 14 dari Korea Selatan Kim Donghun, Bobby kalah 1921-1921 Sementara pasangan ganda campuran debutan baru, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah Meraih kemenangan perdana, sekaligus meraih tiket babak perempat final Usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Yuche dan Wang Xin Yu 21-12, 17-21 dan 21-15 Ya, langsung tampil di babak 16 besar Aisyah Satifah Patetani Akhirnya mampu menundukkan wakil China, Chen Lu Yang sebelumnya telah menyingkirkan 2 wakil Indonesia Yakni Saifi Rizka Nurhidayah dan Bilkis Prasista Pada babak 64 dan 32 besar Aisyah unggul atas Chen Lu Setelah berjuang rubber game 10-21, 2-3-21 dan 2-1-16 Sementara di ganda campuran Indonesia menambah wakil Yakni unggulan 4 Akbar Bintang Cahyono dan Marcela Giska Islami Yang menang 2-1-13, 2-1-16 Dari wakil Korea Gwang Mina dan Seong Yen Seong Sementara itu pasangan ganda campuran lainnya Yakni Vincentius Suarlan Dan Merisa Sindisha Putri Takluk 2 set langsung dari wakil China Jiang Zembang dan Wei Yasing 18-21, 19-21 Kekalahan juga dialami oleh pasangan M. Luki Andres Aprianda Dan Brigitta Marcelia Rumambi Mereka takluk dari unggulan 3 dari Korea Na Sung Seong dan Kim Minji 16-21 dan 7-21 Dari lapangan 3 Pasangan Gado-gado Serena Kani Bersama wakil Malaysia Tang Wenshin Meraih kemenangan rubber game Dan melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan wakil Thailand Saro Chin Palipun Dan Metika Kutailai 21-14 14-21 dan 21-10 Selanjutnya Ganda Putri Deputan Baru Lani Triang Mayasari Dan Ripka Sugiyarto Melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan wakil China Li Yijing Dan Luo Sumin 21-12 dan 21-14 Sementara Sulis Teotegar Harus mengakui keunggulan Wakil China Unggulan 2 Wang Hongyang 7-21 dan 9-21 Dari sektor Tunggal Putra Syabda Perkasa Belawa Akhirnya menjadi satu-satunya Wakil Indonesia tersisa Yang melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan Unggulan 11 Sun Feshyang 15-21 21-11 dan 2-1-19 Sementara Laga Derby Di sektor ganda campuran Yang mempertemukan sesama wakil Indonesia Dimenangkan pasangan baru Gana Muhammad Al-Ilham Dan Indah Cahya Sari Jamil Gana Indah Unggul atas pasangan Riki Karanda Suwardi Dan Natalie Iviana 21-15 21-13 Sementara itu kekalahan dialami oleh pasangan Debora Pongki Cahya Dewi Dan Metya Inaya Sindiani Yang kalah dari unggulan pertama Rui Hirokami Dan Yuna Gato Dari Jepan Bura Dari Jepan Bura Dari Jepan Terima kasih.